Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kicau Kita berjumpa lagi Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Harifin HGR Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas bagaimana cara Merawat burung gelatik Dari Om Yoan Agar lekas kacor Nah yang pertama Apabila teman-teman baru mendapatkan burung Bahan ini Yang dari Om Yoan Nah ini bukan dari lolohan Jadi karakternya giras Seperti ini ya teman-teman Nah jadi teman-teman perlu menyiapkan sangkar yang berukuran sedang Atau agak besar Agar burung ini bergerak bebas Apabila teman-teman Mau memberikan dua tangkringan Nah posisinya itu Diusahakan jangan menyilang ya teman-teman Nah sejajar mau di atas Sama bawah atau di bawah semua Tidak masalah Agar burung ini bergerak bebas Kemudian suaranya bisa plong Atau bisa lepas ya teman-teman Bisa ngerol sambil nembak-nembak Karena burung ini Selain untuk kita manfaatkan Sebagai burung kelangnan Burung ini juga bisa kita manfaatkan juga Sebagai burung masteran Nah untuk pemilihannya sendiri Teman-teman silahkan memilih Burung gelatik yang muda Atau yang dewasa ya teman-teman Karena semuanya ada kelebihan dan kekurangannya Yang penting kita memilih gelatik yang sehat Agar nanti kita merawatnya Tidak susah Nah kemudian karena burung ini belum memakan Fur maka kita berikan Sementara ekstra pudinya Dibanyakin dulu nih teman-teman Bisa kita berikan ekstra pudinya Ulat hongkong Atau ulat kandang Agar ulat kandangnya Tidak mati Sekaligus juga untuk melatih burung Untuk memakan fur juga Maka kita juga bisa Menaburi fur di atas Ulat kandangnya ya teman-teman Nah silahkan teman-teman Mau memilih fur merk apa Dan yang warna apa Burung gelatik ini Walaupun dari Om Yoan Termasuk burung yang cepat makan fur ya teman-teman Nah jadi teman-teman Tidak usah khawatir Dalam hitungan beberapa hari saja Burung ini mau memakan fur Nah selanjutnya Untuk menggacorkan Maka kita juga perlu Men setting dari segi pakannya Dan pola rawatannya Kita terlebih dahulu Membahas dari segi Pemberian pakannya terlebih dahulu Pada pagi harinya Teman-teman bisa menyiapkan Ulat hongkong Sekitar 10-15 ekor ya teman-teman Nah tergantung besar kecil Dari ukurannya ulat hongkong Nah kemudian teman-teman Perlu menyiapkan vitamin Nah vitaminnya biasanya Saya menggunakan ini teman-teman Karena selain harganya murah Kemudian juga mudah ditemukan Di penjual pakan burung ya teman-teman Nah kemudian bisa kita campurkan Di ulat hongkongnya Nah kita taburkan Beserta pur sedikit ya teman-teman Agar ketika nanti ulat hongkongnya Tidak habis Ulat hongkongnya Tidak mati Nah ini pagi harinya Bisa kita berikan Terutama ketika teman-teman Mengeluarkan burung ini Dari rumah ke teras Atau ke bawah kepohonan Biasanya setelah Sholat subuh ya teman-teman Nah sekalian untuk mengembunkan Atau ketika sudah ada matahari Ini bisa kita berikan Sedangkan untuk sore harinya Teman-teman bisa memberikan Ulat hongkong lagi Atau jangkrik ya teman-teman Nah biasanya untuk sore harinya Saya memberikan jangkrik Kurang lebih sekitar Tiga sampai lima ekor Tergantung dari besar kecil Ukuran jangkriknya Sedangkan untuk Furnya ya teman-teman Nah selain Furnya Nah kita bisa menambahkan Bahan ke dalam fur ini Agar burung belatihnya Semakin gacor dan sehat ya teman-teman Nah dengan banyaknya nutrisi Kandungan gisi yang ditambahkan Insya Allah burung belati Akan semakin rajin bunyi dan gacor Nah kita bisa mencampurkan fur Dengan Bubur Sun Ini teman-teman Yang rasa kacang hijau Ini teman-teman Nah rasa kacang hijau Kita pilih Karena termasuk Kandungannya termasuk bagus ya teman-teman Nah ada beberapa nutrisi Dan vitamin Nah di dalamnya Nah bisa kita Taburkan Di atasnya Seperti ini Kita taburkan Kira-kira perbandingan Antara fur dan Sun rasa kacang hijau ini Bisa kita berikan Untuk furnya Dua bagian Kemudian untuk sun kacang hijau Ini satu bagian ya teman-teman Dua banding satu Nah kemudian Kita aduk secara merata Nah agar Tercampur ya teman-teman Nah dengan perbandingan Dua banding satu Dua purnya Kemudian satu bagian Untuk fur Pura rasa kacang hijau Nah kurang lebih ya Seperti ini ya teman-teman Nah kelihatan Masih ada Putiran-putiran Dari Sun kacang hijau ini teman-teman Nah bisa kita letakkan Di cepuk seperti ini Kita berikan secukupnya saja ya Teman-teman Kira-kira Satu hari Atau dua hari ini Sudah habis Agar tidak berjamur ya teman-teman Nah apabila teman-teman Pengen aman Menggunakan cepuknya ini Yang cepuk berdiri Biasanya buat tempat air Nah yang seperti ini teman-teman Jadi ini praktis nih teman-teman Nah bisa kurang lebih Bisa buat antara Tiga sampai lima hari Ini teman-teman Nah jadi Tidak pola balik bikin Dan lebih aman Tidak takut Kena air hujan Atau Kena air Ketika burung Gelati ini Mandi Nah untuk airnya sendiri Teman-teman Silakan mengganti Pagi dan sore hari ya teman-teman Nah karena burung gelati Juga biasanya mandi Nah jadi agar Air minumnya Tetap bersih Nah silakan juga Untuk diberikan vitamin Dicepuk air minumnya Seminggu Satu sampai dua kali Dengan vitamin tadi Bisa kita tambahkan ya teman-teman Sedangkan untuk Pola rawatan harianya Sama seperti burung yang lainnya ya teman-teman Nah bagi-bagi Bisa kita ampunkan Agar burung ini Merasa fresh Nyaman Nah tidak stress ya teman-teman Kemudian kita bisa Menempatkannya Di bawah pepohonan Atau Didekat burung-burung yang lain ya teman-teman Nah suasana pagi hari Sudah banyak burung yang berkicau Nah ini akan memacu Burung gelati ini juga Untuk ikut Berbunyi Nah setelah ada matahari Kita bisa melakukan Penjemuran ya teman-teman Nah kurang lebih Sekitar 10 sampai 20 menit Nah lihat kondisinya Matahari Sedang terik Atau tidak Nah biasanya Di musim Hujan Untuk Menghangatkan Tubuh burung gelati ini Untuk Di penjemurannya Ini agak lama Bila dibandingkan Dengan musim panas ya teman-teman Untuk musim panas Jika tidak usah terlalu lama Untuk dijemur Nah sedangkan untuk mandi Biarkan burung ini Mandi sendiri Nah kita sediakan Cepuk air Minumnya Sekalian yang lebar Atau yang luas ya teman-teman Agar burung gelati ini Juga bisa Mandi sendiri Nah setelah itu Selesai semua Kita bisa Mengganti Karpet Atau membersihkan Sangkar Kemudian Mengganti Cepuk minum Kemudian Mengganti Atau menambahkan Fur Dan kita Setting EF nya Seperti tadi Di awal Dengan Pora Rawatan Harian Yang konsisten Dan telaten Insya Allah Usaha teman-teman Akan membuahkan Hasil Dengan burung gelati Yang semakin rajin Berkicau Dan gacor Nah silakan Juga teman Apabila mau Melakukan pemasteran Bisa dilakukan Dengan Masteran MP3 Player Atau burung lain Sama-sama Burung hidup Juga ketika Burung gelatihnya Masih muda Juga insya Allah Akan Termasteri Baiklah Cukup sekian Mengenai Rawatan Burung gelati Agar Rajin Bunyi dan gacor Semoga video ini Bermanfaat Untuk kita semua Mohon maaf Apabila ada kesalahan Dan kekurangan Insya Allah Kita berjumpa Di video yang lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton